Hai Dwi Andika Nafasnya bisa biasa aja Namanya juga masih pagi baru mandi Oh baik Habis ini kita akan kepoin yang katanya Dwi Andika ini suka banget sama Korea Benar gak sih? Korea Korea Apakah benar? Apa yang kamu suka dari Korea tersebut? Apakah bunga sakuranya? Apakah perempuan perempuannya? Apakah dikarenakan Cika Jessica juga menyukai Korea? Ya aku suka drama Korea, musik Korea juga aku suka K-pop Boybandnya, K-popnya Terus juga penyanyi solo-solonya mereka juga suka gitu Dan Richies dan juga Dwi Andika Kita punya Viti nih Tentang artis Korea yang kemarin ke Indonesia Tepatnya ke Jogja Betul sekali Ada Super Junior dan TVXQ Wow Kita lihat yuk liputannya Terus juga Terima kasih telah menonton sebagai warga yang sangat menyukai korea-koreaan tadi kamu ada di sana nggak sih menyaksikan itu semua disana iya di video tadi yang bawa-bawa poster itu itu aku tadi yang baru datang itu aku Sudahlah kalau dia mengaku dia adalah rombongan Super Junior dan TVX Harus bisa dance K-pop buktikan Jangan ada bicara Dwi Andika Kasih musik Roma Irama Hei Terima kasih Musik Bagus Ajar terus Bagus Bagus Terus Bagus Nah sekarang kita punya bintang tamu yang sekiranya bisa bikin kita makin fresh Siapakah dia? Ini dia Duo Peres 9 Mas Hei Mas Oke Wa e Aku Rapopo Aku Rapopo Aku Rapopo onos Again Mas Ojo Rom cion mat Ap Rapopo Rapopo abs worsh selamat datang sudah ada Della dan juga Nia ya betul sekali adik dari almarhumah kakak Julia Per boleh silahkan duduk kursi kita biasanya dua sekarang jadi tiga ya besok-besok kayak besok kebelakang banyak bantunya Rangga sekarang kita punya sesuatu yang katanya ini sekarang dikabarkan mau nyirit uang untuk makan ada artikelnya dari buah peres ya kita lihat ini dia artikelnya uang berkurang pasca jupai meninggal dunia Della dan Nia peres irit makan kenapa tuh kak diet sebenarnya selalu udah mulai kegendutan nih memangnya bener karena diet atau karena mohon maaf kehabisan uang dua-duanya sih ya jujur jadi biar hemat pangkal kaya kata orang kan gitu betul tepuk tangan dulu dong atau jangan-jangan sisa-sisa harta kekayaan dari almarhumah kakaknya digunakan untuk berfoyak-foyak sehingga sekarang harus uangnya Rangga gak boleh cuju Rangga gimana sih di luar kan netizen mungkin ada yang berkomentar seperti itu menanggapinya gimana kalau dari duo peres terus kita sih menanggapinya biasa aja gitu kan udah EGP udah EGP karena kan orang gak tau EGP emang gue pikirin ya EGP tuh orang kan gak tau kan seperti apa gitu misalnya ada rumah emangnya kita kan orang belum tau itu masih cicilan apa enggak ada mobil pun masih cicilan apa enggak kan orang orang gak tau kita kan gak mau kasih tau juga jadi biarkan saja gitu luar biasa tapi kita masih punya lagi yang katanya mereka udah mulai hidup mandiri Rangga betul ada artikel juga ya yang mengatakan seperti itu ini dia Nia Perez dan Della Perez belajar mandiri sepeninggalan Julia Perez kenapa baru sekarang sih Kak hidup mandirinya sebenernya si Della kenapa Kak Della baru belajar mandiri Della kalau aku mau semua orang temen-temen aku udah tau aku udah mandiri dari diri kalau Kak Della kenapa tuh? mungkin karena aku gue boong karena aku ada yang lebih bontot kali ya jadi dulu kan apa-apa almarhum yang masih yang kayak ngasih uang atau apa gitu kan sekarang gak ada dia kayak aduh minta sama siapa lagi sama dia gak mungkin karena dia ada suami kan terus kalau ke mama juga gak mungkin karena kan mama kan udah ada suami juga kan jadi aku sekarang apalagi aku janda kan jadi aku lebih kayak mandiri untuk ngidupin anak-anakku sekarang begitu karena aku lebih mandiri makanya jadi kakak aku sama mamaku nerapin itu kalau lu mau punya uang lu harus ikut kita kerja gitu kayak misal aku kadang-kadang bantuin dia bantuin dia kayak jualan gitu kan mama juga punya toko mama juga kan ada toko besi jadi aku bantu-bantuin dia seenggaknya aku walaupun cuma duduk di depan gitu ya yang penting oh ini anak ada kemauan jadi kita udah benar-benar mulai agak keras Della jadi masa sih sebelah tinggal kakaknya dia gak mau berubah gitu kan dia harus berubah jadi gimana caranya udah cut aja semuanya kan jadi berubah gitu berarti sekarang benar-benar cari uang untuk bantu keluarga iya harus itu hebat kerjasama antar keluarga itu penting loh sama dia semua begitu lah itu punya keluarga ya kalau yang satu ini mungkin yang satunya mengingatkan karena segala sesuatu itu dimulai dari hari yang kecil lama-lama menjadi besar kan tapi bicara soal yayasan yang ditinggalkan oleh almarhumah kakak Juppe gimana kabarnya sekarang masih tetep diurus tidak oleh kalian karena kitanya pun masih karirnya masih baru kan jadi kita agak masih belum berjalan karena kan itu butuh-butuh uang banyak gitu kan apalagi itu kan rumah baru dibangun lagi kan karena waktu itu almarhum masih sakit itu kan dia benar-benar kayak serba singkat kan karena dia pengen buru-buru ada pasien gitu buat anak-anak kanker kan jadi pas kakak aku lagi sakit jadi ke stop jadi semuanya agak-agak sekarang udah mulai agak rusak jadi kita harus butuh biaya besar untuk ngebangun itu lagi dan kita gak malu ya maksudnya gak malunya gimana waktu ada kak Juppe aja kita itu udah dijadiin asisten aku supir malah supir udah segala macem jadi kalau kita sambil ngelakuin apa lagi kita udah gak malu lagi buat apa kita sekarang malu-malu kan selama bener masih di jalan yang bener kita ikutin luar biasa habis ini kita membahas berita yang lebih panas lagi mungkin mengenai The Paris ini jangan pernah lagi tapi kepoin kepo-kepo jangan lagi katanya sedang mengandung lagi hamil ya 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 ya